Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Sakir NPD dan Bapak Dimas Lenisa Songkoh selalu berdoa dan uji serta yang saya hormati Bapak Dr. Imam Rafiki selalu dosen pembimbing Perkenalkan saya Dewi Nuraini dengan 17.19.0.19 Saya ucapkan terima kasih oleh memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tentang saya yang berjudul Berpikir Aljabar Siswa Sekolah Menangit Pertama dalam menyelesaikan soal generalisasi pola Untuk konteks penelitian disini berisi beberapa hal yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian dengan judul tersebut Yang pertama kemampuan Aljabar yang rendah Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Fauzia dan Leki Perdana Kemudian pentingnya berpikir Aljabar Berpikir Aljabar untuk siswa untuk memahami konsep Aljabar Selain itu Menurut Utami Berpikir Aljabar merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan Aljabar Yang ketiga Strategi menyelesaikan soal siswa berbeda-beda Setiap siswa memiliki kemampuan pengalaman dalam menyelesaikan soal berbeda-beda Salah satu yang membuat penelitian tersebut yaitu kemampuan matematika Yang keempat Pentingnya kemampuan generalisasi Dalam kurikulum sekolah Generalisasi masuk dalam komponen Aljabar Sehingga setiap siswa perlu dituntut untuk mempunyai kemampuan generalisasi tersebut Selanjutnya generalisasi pola Hasil studi pendakuan yang dapat peneliti menunjukkan bahwa masih banyak siswa mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menyelesaikan soal generalisasi pola Untuk fokus dan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan berpikir Aljabar siswa sekolah menengah pertama yang berkemampuan matematika tinggi sedang dan rendah dalam menyelesaikan soal generalisasi pola Untuk definisi istilah disini ada tiga yaitu berpikir Aljabar menyelesaikan soal dan generalisasi pola Untuk kajian istatah disini peneliti melakukan beberapa kajian mengenai berpikir berpikir Aljabar menyelesaikan soal generalisasi pola dan kajian mengenai kaitan antara berpikir Aljabar dan menyelesaikan soal generalisasi pola dengan kemampuan matematika siswa Untuk penelitian relevan disini ada lima penelitian yaitu penelitian Sari dan Kawan-Kawan Setiawan dan Hari Hantik Samputra dan Lompau Cangu Nintias Disrina dan Masyiro Dari kelima penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi profil kemampuan Aljabar siswa dan mengidentifikasi letak kesulitan dan kesalahan siswa Untuk penelitian tentang berpikir Aljabar masih belum banyak dilakukan sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian berpikir Aljabar Berikut rangka konseptual dari penelitian ini Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif Di mana subjek menelitiannya ada 6 siswa kelas 8C SRTN 1 Andalan Tahun Ajaran 2020-2021 Di mana terdiri atas 2 siswa dari masing-masing kemampuan tinggi, sedang, dan rendah Untuk instrumennya ada 2 yaitu lemar tugas jeneralisasi pola kemudian pendapatan wawancara Untuk teknik pengumpulan datanya ada 3 yaitu test tulis, titolot, dan wawancara Untuk teknik analisi datanya ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Untuk teknik kaksaan data ada triangulasi metode dan member check-in Untuk prosedur penelitian ada 3 tahap yaitu tahap penelitian, tahap penelitian, dan tahap akhir Untuk paparan data dan hasil penelitian Di sini peneliti mengaparkan hasil jawaban siswa, hasil transkip, titolot, dan hasil wawancara Kemudian peneliti menganalisis menggunakan indikator komponen berpikir aljabat diskon Yang didapatkan struktur berpikir aljabat S1-S6 seperti pada selai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!